Halo, selamat datang kembali di WKS Link The journey of mining, construction, equipment, people Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu dalam limaan rejeki Semoga kita selalu dalam kondisi yang berbahagia Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa Untuk konten kali ini kita akan membahas tentang cara mengedam, dam truk Karena apa? Karena ada komen di Youtube kami Katanya saya nggak bisa mengedam, dam truk Oke, akan nanti kita akan jelaskan mulai dari PTO Pompa hidrolisnya sama tabung hidrolis Teman-teman, untuk next frame Tolong tidak kurang-kurang kami meminta dengan segala kerendahan hati kami Untuk selalu subscribe bagi yang belum subscribe Tonton sampai habis video ini Like, share, dan komen Selalu bunyikan tanda lonceng teman-teman Teman-teman, untuk dam truk Ini posisi yang ada adalah Di dalam kabin ada dua 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 Apa namanya? Dua tangkai Untuk hidrolis Pompa hidrolis Dan untuk Pompa PTO Untuk PTO, bukan pompa PTO Terus Dihubungkan oleh kabel yang melintang di bawah bodi di sekitar kabin Di sekitar kabin Jadi Prinsipnya Adalah ketika PTO berputar Dihubungkan oleh kabel Untuk memutar pompa hidrolis Jadi Ketika Itu dibukakan Jadi PTO prinsipnya adalah Ini PTO Ini mesinnya Ini Nanti ketika Ditarik Ini maju Jadi berputar Kopel berputar Memutar pompa bawah Yang satunya Ditarik Membuka pompa dari hidrolis Jadi Posisinya dia naik Nanti Akan kebalikan jika Lalu Ditutup Dia akan turun Seperti itu saja Prinsip Prinsip kerjanya adalah Simple Prinsip kerjanya simple Tapi Perlu kita Untuk coba Jadi kita Ini kan Kita Posisinya Kita Mundurkan yang ini Dua tangga ini Ini posisi Posisi Bak naik Tuh Kawan-kawan Bisa dilihat Juga di Topel bawah itu Dia akan berputar Bawah Jadi begitu Kalau menurunkan juga Tinggal Ini dibalikkan lagi Dia akan turun Kamera mungkin bisa dilihat Di sebelah Kopel bawah Juga di Jadi begitu teman-teman Jadi begitu teman-teman Prinsip mengedamkan truk itu Sepele Mudah Cuman yang perlu kita perhatikan adalah Posisi Bak Harus posisi rata Ketika ada muatan Beda dengan Ketika kosongan ya Posisi bak Posisi rata Bane Gak Rendah sebelah Jadi ketika Ngedam Dalam posisi safety Muatannya Bener-bener Diukur Kapasitas Hidrolis Dump Itu kemungkinan Di 20 ton 25 ton Kita ngukurnya adalah 80% maksimum Output Kapasiti Dari Bak Dump Dump Jadi Apa Pempadam Jadi ketika Ketika 80% 20 ton Sekitar 18 ton Jadi muatannya Mungkin kita hanya Sekitar 16 ton Baru berani Ngedam Dalam posisi rata Kalau tidak Resiko Kendaraan Untuk Guling Ambruk Dan lain sebagainya Akan Terjadi Oke Begitu teman-teman Kita sharing Ini Bukan untuk Penggurui Tetap kita sharing Pengalaman kita Karena sependek Pengalaman Kami Beberapa hal Bisa terjadi Kalaupun Ada Salah Dalam Konten ini Kami mohon maaf Sebesar-besarnya Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Like Bunyikan tanda lonceng Share Dan komen Oke See you Sub indo by broth3rmax